Hai eh ya Halo semuanya kembali dengan goto masih kau channel gua Riko Kucing and welcome back di video gua ya guys ya Oke kita balik lagi di Ragnarok Viriten ya jadi di video kali ini tuh pengen ngebahas levelingnya terdapat experience dari mana sih di game ini gitu soalnya kayaknya perlu kasih tahu deh guys ya jadi kita mulai aja ya Nah yang pertama di game ini tuh kalian bisa kita dapat XP cepet itu dari mana yang pertama tuh dari main quest jadi di gua jelasin dulu di game ini tuh ada tiga quest yang mesti kalian kelarin pertama tuh adalah main quest nah main quest ini seperti Ragnarok origin yang dimana kalau kalian itu ada max levelnya ya contohnya sekarang gua di level 42 gua bakal dapet main quest lagi tuh kalau nggak salah di level 43 ya Nah di sini ada level level 40 gua mesti leveling sampai level 43 baru kebuka main questnya lagi jadi gua harus naikin level seperti biasa dulu nih 45 malah 45 baru gua dapet quest lagi jadi pertama tuh level dapat bisa dapet dari main quest itu yang paling besar oke nah yang kedua di sini ada namanya side quest di sini juga side quest dapet XP tapi dapet XP nya tuh bener-bener sedikit banget ya kalau gua lihat ini quest-quest itu bener-bener nggak sepadan sama main quest jauh banget oke ini side quest ini kurang lebih kalau kalian pengen side quest ya itu kurang lebih ini bukan nyari XP sebetulnya tapi bisa dapet best level juga tapi utamanya bukan di situ tapi kita bisa dapet yang namanya itu book ya book untuk naikin level skill jadi di sini level skill itu pakai book juga ada beberapa quest kita dapetin bahan-bahannya itu dari sini guys kurang lebih kayak gitu ya jadi banyak banget kok kalau kalian pengen nyari book skill kan bisa dapet dari kelarin sub quest oke sub quest ini juga bisa mentok ya jadi kalau kalian kelarin terus itu bisa mentok tunggu kalian naik level baru kebuka side quest lagi kurang lebih kayak gitu guys untuk side quest oke yang ketiga yang ketiga itu adalah Scroll Quest oke ini Scroll Quest ini adalah salah satu kalian bisa dapetin dari experience paling besar juga menurut gua nah side quest ini tuh kalian bisa kelarin side quest ini sehari tiga sepuluh kali di sini ada available nya tuh sehari sepuluh kali ya kalau kalian lihat jadi cuma bisa kesempatan sepuluh kali dalam satu hari nah tapi quest ini tuh kalian butuhin namanya Scroll oke Scroll ini apa bang nah Scroll ini adalah Scroll Quest nya jadi namanya ada Scroll Quest ya jadi kalian butuh Scroll Scrollnya ini kurang lebih tuh kayak gini guys kayak gini nah ini tuh side Scroll ya Scroll ini dapetnya dari mana nah Scroll kayak gini tuh kalian bisa dapet dari kalian hunting grinding oke gue jelasin dulu itu soal hunting grinding jadi kurang lebih dapet experience bisa dari tiga itu yang terang yang keempat adalah dari hunting grinding selain kita bisa dapetin squash Scroll ya hunting grinding nah di game ini itu tidak ada yang namanya stamina grinding sama sekali tidak ada stamina grinding di game ini jadi lu mau grinding 24 jam 25 jam mau ganin dua hari nggak berhenti-berhenti tuh bisa banget oke nah untuk leveling gue udah coba ya kalau kalian pengen leveling grinding AFK grinding ya selain kita dapetin Quest Scroll ya itu kalian tuh bisa dapetin yang namanya bahan-bahan buat upgrade equipment kurang lebih kayak gitu guys terus dapet kartu juga dapet equipment-equipment bisa kita pakai juga oke jadi cara grinding itu gimana nih gua kasih tips juga kalian kalau kalian pengen grinding kalian bisa dapet nih misalnya kalian bingung nih Bang gue pengen grinding dimana ya quest gua udah mentok semua gua udah nggak ada quest misalkan contoh di level 19 kan kemarin yaudah kalian tinggal grinding cara-grindingnya gimana ya kalian grinding aja di Adventure Lock sini guys sorry bentar nah disini tuh ada nama Adventure Lock jadi kalian tuh bisa hunting monster yang ada disini ini kayak rekomendasi lah kalian mau hunting dimana atau grinding dimana kurang lebih kayak gitu guys tapi saran gua adalah grinding lah lawanlah monster AFK grinding itu di monster yang levelnya 4 level atau 3 level di atas kita contohnya sekarang kan gua di level 42 berarti gua granting monster di level 45 kurang lebih kayak gitu guys cara cari monster itu dimana dan letaknya dimana cara tarinya disini kan bisa ke Adventure Lock terus kalian tinggal ke monster kalian tinggal cari aja monster yang level kurang lebih 45 ini kan ada levelnya kan nah ini kayak gini nih 42 nah ini ada 49 kegedean 48 berarti gua bisa hunting di drops ini 46 berarti gua bisa hunting di drops ini guys nah drops ini tuh juga ngedrop kartu ngedrop bahan enchant bahan segala macem dan lain-lain ini banyak banget dropannya dan gua bingung ini monster ini semua dropannya tuh banyak banget guys tiap monster tuh banyak banget dropannya guys jadi kalian bisa cek-cek untuk dropan disini lah ya kurang lebih kayak gitu guys oke nah sekarang gua pengen jelasin juga persiapan untuk kalian hunting tuh apa gitu loh jadi hunting itu nggak sebarangnya ternyata grinding hunting disini nah yang pertama yang kalian harus siapin adalah potion oke jadi kalau kalian hunting atau grinding AFK itu boros banget yang namanya potion guys asli nah untuk potion sendiri tuh kalian bisa untuk yang namanya bikin ya bikin di NPC yang ada di Capital Love Kingdom ini Prontera ya ini yang NPCnya kurang lebih ada disini kalian bisa bikin di alchemist nah ini itu tempat kita bikin potion nah bahan-bahan ini dapetnya dari mana dari kalian hunting grinding juga kalian bisa udah dapet bisa tetap bisa dapetin potionnya kurang lebih kayak gitu guys untuk bikin potion bahan-bahan grinding terus SP juga butuh banget nih buat kalian bisa spam skill guys nah kurang lebih kayak gitu kalian bisa bikin disini mendingan gua saran nih kalian bikin karena sekalian kita naikin level life skill ya jadi di game ini tuh udah namanya life skill ya oke yang kedua kalian bisa dapetin dari mana ya kalian beli beli ini kalian juga bisa beli potion ya NPCnya ada disini jadi kalian bisa beli tapi ini menurut gua harganya jauh lebih mahal ya mahal banget ini harga potion dibandingin kalian bikin gitu nah kurang lebih kayak gini disini gua beli juga oke ini kalian harus beli potion disini dengan harga yang cukup mahal jadi mendingan kalian bikin karena bahan-bahannya tuh ngedrop dari monster juga nah tapi masalahnya kalo kalian pengen bikin potion ya itu kalian ada yang namanya life skill itu ada selevelnya jadi kan harus naikin levelnya biar bisa bikin potion lebih tinggi kurang lebih kayak gitu jadi kalian hunting butuh potion yang kedua kalian hunting tuh namanya butuh disk ya disini tuh ada disk yang namanya menurut gua kepake banget oke bikin disk tuh dimana ya sorry di bagian disini ada namanya NPC cooking ya kalian tinggal jalan aja sedikit di dekat alchemist kalian tinggal ngomong ke NPC namanya chef nah ini cooking nah disini tuh kalian wajib bikin yang pertama tuh wajib bikin yang bean sprout salad karena kenapa ini tuh menurut gua yang paling penting di antara disk lain ya karena disk lainnya kan butuh level juga kan karena kenapa? karena disini tuh efeknya adalah regen ya jadi ini kalian bisa dikasih efek regen regeneration ya ah susah banget eee 15 ratenya 15 in case sama SP regen jadi dapet HP regen sama SP regen juga ini menurut gua pet food yang paling penting cook yang paling penting ini yang kedua tuh kalian bisa dapetin dari bisa pake disk disk yang ada disini ya jadi kalian kayak nambahin kekuatan kalian kurang lebih lah kayak STR segala macem ada disini semua ini wajib kalian bikin ya food yang ini dapet bahannya dari mana disini kalian bisa dapet bahan dari kalian nge eee apa namanya nge gathering ya nge gathering nge gathering di game ini jadi kalian tinggal move aja dia bakal auto gathering gitu guys nah ini tuh kurang lebih potnya gua udah punya ya jadi kalian bisa liat nih ini kan gua ga ada efek buff sama sekali nah kalo gua pake efek buff ini ya kalian bisa liat 1 kali pake posen itu butuh yang namanya 30 menit oke nah ini tuh bisa di spam guys jadi kalian tinggal spam aja contohnya gua pengen afk 1 jam oke nah ini bisa jadi 1 jam begitu seterusnya jadi kalian bisa tentuin nih gua pengen afk 4 jam ya kurang lebih kalian harus siapin buff ini 4 jam terus sama kalian harus siapin posen yang banyak untuk bisa afk grinding 4 jam kurang lebih kayak gitu jadi kalian ga bakal mati soalnya gua udah berapa kali grinding 2 jam mati 2 jam mati kurang lebih kayak gitu guys oh iya guys di game ini juga gua hampir lupa kasih tau kalian kalo di game ini tuh juga ada yang namanya penalty level monster ya contohnya disini guys ya nih kalo gua sekarang kan di level 42 ini minorus ini adalah level 56 ya kalo ga salah nah ini kalo gua bunuh experience yang gua dapet tuh kecil banget guys nih cuma sekitar berapa nih kali kita bisa liat 15 doang anjir harusnya pada dasarnya tuh basicnya sekitar 150-200 exp base tapi kita karena disini levelnya kejauhan gap levelnya kejauhan dari gua jadinya gua kenal penalty makanya maksimal sih tadi gua coba maksimal tuh 5 level di atas kita monsternya sekali lagi buat kalian yang mau afk grinding oke nah jadi urutannya gimana setiap hari kalo menurut gua sekali lagi nih gameplay gua ya urutannya gimana sih kalo gua kalo gua begitu gua online setiap hari gua bakal afk grinding dulu sekitar 1-2 jam oke gua bakal diemin aja udah lawan monster yang levelnya itu 5 level di atas kita maksimal oke untuk apa untuk dapetin scroll quest ya sekali lagi yang seperti tadi gua ajarin untuk dapetin namanya quest scroll gua dapetin scrollnya setelah kalian dapetin quest scroll kurang lebih 10 biji abis itu kalian bisa kelarin quest scroll kayak gini gua kelarin quest scroll oke udah kelar 10 kali baru kalian quest side quest sampe selesai kurang lebih kayak gitu guys yang menurut gua juga gua belum tau ya plusnya apa untuk kalo kita cepet-cepet naik level gede itu plusnya apa gua juga masih belum dapet disini so far sih gua mainnya selama ini cbt ya mainnya nyantai gua juga ga afk tinggalin pc gua gitu jadi gua mainnya nyantai gua pengen belajarin fitur-fiturnya pahamin fitur-fitur ya kalo ngebi kayak gitu guys jadi itu untuk levelingnya ya selain kita dari main-main quest dari sub quest dari quest scroll sama dari afk grinding terus dapetnya dari mana lagi bang? kalian bisa dapet dari dungeon ini juga bisa dapet exp ya disini guys nah contohnya yang difficulty ini kalian bisa dapet experience tapi experience nya agak gede sih sebenernya terus dapet dari et infinity dungeon juga kalian bisa dapet exp ini dapet exp nya gede banget si infinity dungeon ini guys kurang lebih kayak gitu guys nah untuk mendukung kalian grinding atau leveling itu gua juga kasih tau kalian juga ada beberapa disk yang bisa kalian beli di aeroshop ya jadi kalian bisa beli yang namanya potion ya nah ini potion jalan cepet potion of sweetness ini kepake banget ya ini tuh kayak kalian tuh buat movement speed nya jalan cepet dan enaknya tuh disini sistemnya disk ya jadi kalo kalian pake itu hitungannya per menit contohnya gua pake 1 ya gua pake potion 1 disini gua use nah ini tuh kayak ada efek kalian bisa liat movement speed gua nambah sekitar 45% jadi kalo gua jalan ada kayak agi agility disini ini jalan gua jadi lebih cepet ini juga ngebantu kalian untuk grinding leveling biar lebih cepet juga sih guys soalnya guys soalnya grinding itu kan kalian yaudah bebas mau ngapain nah kita contohin kita gua grinding ya coba gua ke monster eee drops yang tadi gua lawan ya oke nah tadi gua pengen cari monster yang level 46 kurang lebih guys oke ini gua coba jalan kesini dia bakal auto jalan ya nah ini kita coba gua AFK grinding disini gua makan disk-disk yang gua butuhin selain disk yang ini kalian bisa baca sendiri lah disk yang kalian butuhin apa contohnya kayak fire attack atau segala macem nambahin crash attack itu kan bisa liat di shop juga ya kan kalian bisa liat juga beli di apa namanya orang vending juga disk-disk kayak gitu atau kalian bisa bikin juga disk-disknya kurang lebih kayak gitu guys nah contoh disini ya ini gua udah tinggal AFK aja nah ini kalian tinggal nyalain auto kalian tinggal hand ke drops udah AFK grinding deh nah juga kalo di game ini tuh kalian juga butuhin namanya setting skillnya ya jadi disini ada namanya auto skill sama manual skill kalian tinggal masuk-masukinnya skill yang bisa kalian pake lah kurang lebih kayak gitu guys ya jadi itu dia selama ini ya untuk leveling ya jadi untuk leveling kayak gitu aja sih menurut gua ya sama apalagi ya udah sih dan jangan lupa kalo kalian leveling tuh kalian pake full disk ya sekian lagi tadi seperti gua bilang gua contoh pake itu terus gua pake disk attack terus gua pake disk segala macem pokoknya gua pake-pakein lah guys lah disk-disknya guys pokoknya penting banget buat leveling jadi semakin cepet kalian bunuh monster level yang kalian dapet tuh akan semakin besar dan disini juga kalian bisa modalin dengan cara kalian beli double XP ya jadi di game ini tuh ada namanya double XP double XP itu kalian bisa beli dari sini ya market oke dan ini gua juga gak tau ya selain dapet dari sini dari mana lagi dia gak kasih tau sih pokoknya gua selama ini double XP gua beli dari sini guys ya kurang lebih kayak gitu lah untuk sistem leveling disini jadi kalian wasting time juga sih kalian bisa grinding 24 jam suka hati kalian semakin rajin kalian grinding semakin rajin kalian online semakin cepet juga level kalian untuk naik guys oke so ya di video kali ini gua bisa kasih informasi kalian tentang cara leveling nanti di next video gua bakal bahas tentang equipment sama gua bakal bahas tentang kartu sama skillnya juga ya dapetnya tuh atau naikinnya tuh gimana caranya oke so what next watching guys sekali lagi jangan lupa buat like video ini jangan lupa buat subscribe dan gua teman langganan sampai ketemu di video selanjutnya and see you next time bye-bye